Intro Bicara harga smartphone 2 jutaan sampai dengan 3 jutaan masih menjadi prima dona Pasalnya dengan harga yang masih terjangkau, pengguna bisa memiliki smartphone dengan spesifikasi yang cukup mumpuni untuk menemani aktivitas pengguna Kebanyakan smartphone harga 2 jutaan juga sudah memiliki kapasitas memori yang cukup besar, seperti RAM 4GB hingga RAM 8GB Serta penyimpanan internal dengan kapasitas 64GB hingga 128GB Dengan penyimpanan dan RAM segitu, menurut kami sudah cukup aman untuk multitasking dan juga bisa menyimpan banyak file serta memainkan game yang kini sedang ramai dimainkan Tidak hanya itu, beberapa smartphone harga 2 jutaan juga sudah punya 4 kamera belakang yang asik untuk diajak foto-foto Termasuk, ada pula smartphone yang sudah memiliki fitur NFC untuk mengisi ulang dan cek saldo e-money Nah, jika kamu ingin membeli smartphone baru dan mempunyai uang kurang lebih 2-3 juta Inteknolef akan memberikan 8 rekomendasi smartphone harga 2 jutaan sampai dengan 3 jutaan yang bisa dijadikan pertimbangan Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung kami dengan subscribe dan juga like agar kami bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi lainnya Di urutan pertama ada Redmi 10 5G Jika kamu mencari smartphone 2 jutaan yang sudah mendukung jaringan 5G, pilihannya ada Redmi 10 5G Smartphone Xiaomi terbaru yang dirilis di Agustus 2022 ini merupakan seri Redmi pertama yang mendukung jaringan 5G di Indonesia Smartphone ini juga punya spesifikasi yang bagus Untuk performanya ditenagai chipset Mediatek Dimensity 700 yang dibantu 2 varian RAM Yaitu RAM 4GB atau RAM 6GB Dan masih ditambah dengan fitur expansion hingga 2GB Kedua RAM tersebut juga hadir dengan memori internal 128GB Smartphone Xiaomi ini memasang kamera utama berukuran 50MP serta 2MP deep camera untuk foto-foto efek bokeh Sedangkan di bagian depan terpasang kamera berukuran 5MP Dan untuk ukuran layar Xiaomi 10 5G ini memiliki 6,58 inci dengan resolusi Full HD Plus serta refresh rate hingga 90Hz Layar Redmi 10 5G ini juga dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass 3 yang membuatnya aman terhadap goresan Sedangkan untuk sektor baterai Redmi 10 5G ini memiliki kapasitas sebesar 5000mAh yang didukung 18W fast charging Dan telah dilengkapi dengan 22,5W in-box charger dalam paket penjualannya Untuk harga varian RAM 6GB dan 128GB internal ada di harga Rp 2.999.000 Dan untuk harga varian RAM 4GB dengan internal 128GB di harga Rp 2.799.000 Ya kalau kami sarankan sekalian ambil yang 6GB aja karena dengan selisih Rp 100.000 kamu bisa dapat RAM 6GB Di urutan kedua ada Infinix Note 12 Infinix Note 12 membawa spesifikasi yang mumpuni untuk ukuran smartphone harga Rp 2.000.000 Lihat saja penggunaan layar Full HD Plus disertai dengan AMOLED berukuran 6,7 inci untuk tampilan lebih cernih Di dalamnya sudah tertanam prosesor Mediatek Helio G96 yang dapat meningkatkan tampilan visual dan performa secara signifikan Dan hal itu akan membuat pengalaman pengguna dalam membuka aplikasi secara bersamaan dapat meningkat dengan pesat Pengalaman gaming juga tidak dilupakan oleh Infinix Berkat fitur extended RAM hingga 13GB, Infinix Note 12 memiliki fitur memori RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 13GB dengan RAM virtual Infinix Note 12 dengan RAM 8GB dan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.485.000 Sedangkan yang varian 8GB 256GB internal dibanderol dengan harga Rp 2.675.000 Di urutan ketiga ada Samsung Galaxy A23 Smartphone ini mengandalkan RAM besar di mana RAM 6GB masih dijukung fitur RAM Plus hingga 6GB Jadi total kapasitas RAM yang bisa didapatkan sekitar 12GB Untuk performanya ditenagai prosesor Snapdragon 680 Dan fitur lain yang menjadi nilai tambah ada 4 kamera di mana salah satunya sudah memiliki resolusi 50MP Serta sudah dilengkapi dukungan Optical Image Stabilization atau disingkat OIS Samsung Galaxy A23 mengusung Infiniti V Display berukuran 6.6 inci dengan resolusi yang sudah Full HD Plus dan refresh rate hingga 90Hz A23 juga memiliki baterai yang besar yaitu 5000mAh yang bisa tahan sampai 2 hari Menariknya, smartphone ini juga sudah mengusung NFC yang berfungsi untuk melakukan pembayaran tanpa kartu ataupun isi kartu uang elektronik kamu Dengan RAM 6GB dengan internal 128GB untuk yang 4G saja dibanderol di harga Rp 2.890.000 Sedangkan untuk tipe yang 5G di harga Rp 3.755.000 dengan kapasitas internal dan RAM yang sama Di rutan keempat ada Redmi Note 11 Redmi Note 11 menjadi smartphone harga Rp 2.000.000 yang juga dibekali spesifikasi mumpuni Smartphone Xiaomi terbaru ini mengusung layar Super AMOLED seluas 6.43 inci dengan resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate 90Hz Redmi Note 11 pun sangat bagus dari sisi fotografi di mana sudah dibekali 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP Terus ada kamera ultrawide 8MP, ada makro 2MP dan kamera deep 2MP Sedangkan untuk bagian depannya 13MP Smartphone Xiaomi ini ditenagai prosesor Snapdragon 680 yang disokong RAM 6GB dan internal 128GB Menariknya, di dalamnya sudah tertanam liquid cool teknologi yang mampu menjaga suhu dalam batas wajar Sementara dari sisi sumber daya, Redmi Note 11 memiliki baterai berkapasitas 5000mAh yang lengkap dengan dukungan fast charging 33W Smartphone ini untuk varian RAM 4GB dengan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.399.000 Sedangkan untuk RAM 6GB dengan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.799.000 Di rutan kelima ada Oppo A57 Oppo A57 mengusung layar seluas 6.56 inci dengan resolusi HD Plus Di sisi fotografi, Oppo A57 hadir dengan konfigurasi 13MP dan 2MP Serta kamera depan 8MP Untuk performanya, smartphone Oppo ini mengandalkan prosesor Mediatek Helio G35 Dengan RAM 4GB dan fitur RAM Expansion hingga 4GB Sehingga total RAM menjadi 8GB Dibekali dengan baterai 5000mAh, dapat digunakan untuk streaming YouTube selama 15 jam tanpa henti Kalau kamu tidak percaya, silakan kamu coba saja Untuk pengisian daya didukung 33W yang dapat mengisi penuh 100% dalam waktu 72 menit Oppo A57 ini dibanderol dengan harga Rp 2.399.000 saja Di rutan ke-6 ada Realme 9i Salah satu smartphone harga Rp 2 jutaan yang bisa dipertimbangkan adalah Realme 9i Smartphone yang dirilis pada Mei 2022 lalu ini memiliki keunggulan pada teknologi pengisian daya cepat Yaitu 33W Dark Charging Realme mengklaim fitur ini dapat mengisi daya baterai 5000mAh hingga 100% dalam waktu 70 menit saja Untuk performanya, ditenagai prosesor Snapdragon 680 dari Qualcomm Dan untuk memorinya juga cukup besar dengan RAM 6GB yang didukung fitur RAM virtual hingga 5GB Untuk penyimpanan internalnya, Realme 9i ini memiliki 128GB plus opsi microSD hingga 1TB Realme 9i hadir dengan layar berukuran 6.6 inci dengan resolusi Full HD Plus dan memiliki refresh rate hingga 90Hz Untuk kamera ada 3 sensor yaitu sensor utama 50MP, macro 2MP dan sensor black and white dengan 2MP Lalu di bagian depan ada kamera selfie dengan 16MP Untuk kapasitas RAM 4GB dan internal 64GB, Realme 9i ini dibanderol dengan harga Rp 2.699.000 Sedangkan untuk varian RAM 6GB dengan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.999.000 Di urutan ketujuh ada Infinix Note 11 Pro Di rentang harga Rp 2.000.000, Infinix punya jagoan baru yaitu Infinix Note 11 Pro Hadir dengan layar berukuran 6.95 inci dengan resolusi Full HD Plus serta dukungan refresh rate hingga 120Hz Dan untuk sektor kamera, Infinix memasang 3 kamera di bagian belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera telephoto 13MP dan lensa bokeh 2MP Untuk kebutuhan selfie sendiri, Infinix menggunakan kamera depan 16MP Untuk performanya, Infinix menggunakan chipset Mediatek Helio G96 yang disokong memori RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB Untuk bermain game di smartphone Infinix ini juga dijamin lancar berkat adanya fitur game booster Infinix Note 11 Pro disokong baterai berkapasitas 5000mAh plus dukungan fast charging 33W Dan untuk harga Infinix yang seri Pro ini dibanderol dengan harga Rp 3.199.000 Di rutan kedelapan ada Poco M3 Pro 5G Poco M3 Pro 5G ini bisa menjadi pilihan jika kamu mencari smartphone Rp 2.000.000 dan sudah mendukung jaringan 5G Yang pasti smartphone ini juga mendukung operator 5G di Indonesia dan bisa berinternetan dengan super cepat Selain itu, di dalamnya juga sudah dipersenjatai dengan spesifikasi mumpuni Layarnya memiliki bentang seluas 6.5 inci dengan resolusi Full HD Plus Dan tidak hanya itu, layar ini juga sudah didukung dengan reverse rate 90Hz Untuk yang suka foto, ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 48MP, kamera makro 2MP, dan dip sensor 2MP Poco M3 Pro 5G menggunakan prosesor Mediatek Dimensity 700 yang memiliki memori RAM 4GB dan internal 64GB Serta RAM 6GB dengan internal 128GB Jadi masih sanggup lah untuk memainkan game dengan grafis yang berat Sementara untuk baterai memiliki kapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian cepat 18W Untuk harga dengan varian RAM 4GB dan internal 64GB, Poco M3 ini dibanderol dengan harga Rp 1.999.000 Sedangkan untuk varian RAM 6GB dengan internal 128GB dibanderol dengan harga Rp 2.100.000 Itu dia 8 rekomendasi dari Intekno Life buat kamu yang sedang bingung untuk mencari smartphone di harga Rp 2.000.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000.000 Buat kamu yang mau cek harga, siapa tau ketika kamu menonton video ini harganya sudah turun, kamu bisa langsung aja cek link di deskripsi Dan jika ada pertanyaan atau kamu masih bingung, kamu bisa menulis komen di video ini Seperti biasa, kita akan cari jawabannya bareng-bareng Intekno Life, see you next video Sub indo by broth3rmax